Halo semuanya, selamat datang kembali di my youtube channel belisya for you Halo karet, akhirnya kita akan segera menikmati lagi Gose 2020 episode 3, Don't Lie kita akan segera berlanjut atau berpindah ke teman yang berikutnya yang kemarin kan misteri-misteri sekarang Don't Lie kata ini salah satu episode yang lucu dan kocak jadi gua penasaran guys so gua udah menyiapkan lagi makanan pada hari ini yaitu ada 2 slice of pizza dan juga ada ya biasa minuman untuk kalian semua silahkan siapkan cemilan ke makanan ke masak mie ke bikin kopi bikin teh apapun terserah yang penting kalian bisa menikmati video ini sambil ngunya apapun sambil nyantai terserah oke untuk kalian semua, apa yang ada yang mulai suruh? harusnya gua terus gose kembali disini harusnya gua terus gose di situ buat kesemua yang pingin ngobrol di gua aja dan juga akan coba tinggi bisa-bisah bukannya oke bisa episode-episode yang ketiga dari Gose tapi sebelum itu, kalian harus lihat dulu video yang keren satu ini Halo semuanya Sekarang gua mau aplikasi pengalaman gua menggunakan Vesca de Skate Tening ini jadi sekitar sebelumnya gua dapat kiriman yaitu serum Vesca de Skate yaitu Glow Tene Serum wuuu ini produk baru dan setelah gua dapat produk ini gua langsung pake setelah rutin dan sekarang kulit kode gua juga semakin lebih lembut lebih cerah juga dan juga teksturnya jadi lebih baik sekarang guys setelah pake serum ini juga sekarang gua mau ngasih tau beberapa manfaat untuk kandungan dan lukting serum ini dan sangat bagus untuk perawat kesehatan kulit kalian yang pertama ada Transmit Acid yang bermanfaat untuk merendahkan perdanaan kulit melindungi kulit dari sinari UV dan meratakan warna kulit yang kedua ada Niacinamide yang berfungsi untuk mengembangkan kulit menyamarkan udara hitam dan mengenalikan produksi minyak pada wajah yang ketiga Geranium Oil bermanfaat untuk menyamarkan garis halus pada wajah serta mengecahkan kulit dan memperlambat penuaan yang keempat ada Allantoin kaya akan antioksidan sehingga mampu merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit yang paling penting semua produk ini sudah terdaftar Bepong Nah, bagi kalian yang belum tahu Glowtelling serum ini dapat dipakai dengan rangkaian face care secara lainnya seperti Blacklist Series ataupun juga Agnes Series jadi boleh dipakai bersamaan atau dikombinasikan guys karena serum ini dapat memaksimalkan seluruh fungsi dari face care yang kalian pakai saat ini juga kalau kalian ingin hasil yang lebih maksimal kalian bisa tambah atau kombinasikan dengan Glowtelling serum Nah, sekarang gue akan sedikit menunjukkan langkah-langkah menggunakan face care dari Skyler dan juga cara menggunakan Glowtelling serum ini karena gue lagi pakai yang Blacklist Series nya jadi gue akan langsung aja akumulasikan dengan Glowtelling serum dari Skyler step yang pertama gue akan mencuci muka dulu dengan facial wash nya step yang kedua setelah itu gue akan menggunakan Brightly Ever After Serum terlebih dahulu lalu disusul dengan Glowtelling serum nya step yang ketiga yang terakhir karena gue rekaman video ini di siang hari jadi gue akan pakai Brightly Ever After Day Cream so itu sedikit tutorial cara mengkombinasikan Glowtelling serum dengan face care dari Skyler jadi untuk kalian semua yang ingin dapat hasil yang lebih maksimal kalian boleh banget untuk mengkombinasikan antara Glowtelling serum dengan Brightly Series ataupun juga dengan Actly Series face care dari Skyler jujur gue sangat puas dengan hasil kualitas ataupun manfaat dari semua produk-produk Skyler Whitening so itulah dia di video gue untuk produk Skyler kali ini buat kalian semua yang ingin beli sama face care Skyler ini harga produknya hanya Rp 7.000 aja dan kalian bisa order via Line, Shopee, Shopee Mall, Whatsapp ataupun bisa kunjungi Instagram at Skyler underscore whitening dan untuk event yang terlengkap kalian bisa kunjungi di description box di bawah sesekat untuk video kali ini dan see you video review produk Skyler yang berikutnya bye bye selamat menikmati dan see you no disini so, itulah dia suppose untuk video meukel kita gitu vertahari ini kalau kalian semua jangan lupa untuk membeli produknya ok kita langsung aja dan 3, 2, 1 go see episode yang ketiga Let's go soda kan, guys Guys, gue pengen kembali tertawa-tertawa lagi Mika udah pindah set kayak sekarang Boleh juga mulai udah tekan kayak gini Ada eskop sekarang dengan Jonghan Oke ini kayak semacam sedikit review atau spoiler Untuk episode kali ini Ini kayak semacam game-game mafia-mafia gitu gak sih? Oke, seperti ini mereka kayak semacam lagi memerankan Ada yang jadi mafia, ada yang jadi polisi gitu gak sih? Ada yang cuma kayak jadi rakyat biasa, entah mungkin kayak gitu Oke, permain werewolf Gue juga sering main ini kok kalo lagi di sekolah Gue harus dibaca dulu pelan-pelan ya Oke 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 Intinya mereka harus menemukan harta karna yang disembunyikan oleh para mafia-mafia ini Oke Jadi ada masyarakat dan juga ada mafia Ya, citizen yang sedang dulu mafia Oke 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 Wah seru nih guys, seru nih guys, seru nih guys Gue suka nih kalo ada games-games yang kayak Harus berpikir kayak gini Oke 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 Final round Oke Intinya kalo semua para masyarakat ini gak ada yang menang Atau semua uangnya berhasil diambil kembali oleh para mafia Uangnya diberikan oleh para mafia ini, mafia yang menang Oh my god Sekarang Pertanyaannya siapakah yang akan jadi mafia, siapakah yang akan jadi masyarakat biasa Don't lie Nice Wah menarik ini Oke Apakah kamu sudah dipilih? Wah 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 Oke Wah Wah Semangat suka ya Dengar uang banyak tau Suka ya Semangat Ini sih mereka harus jago acting sih guys yang jadi mafia nya Iya gak sih? Karena gue juga pernah main kayak gini ya nih di sekolah gue Waktu itu Dan juga ada beberapa mini-games untuk di setiap sesi kayaknya Dan juga ada beberapa mini-games untuk menanggirkan Yang ini Kaya ini mereka udah men-skip ke bagian sopan gamesnya karena mungkin yang di mafia siapa yang masyarakat siapa kayaknya di-skip di-skip untuk rahasia di episode menurutnya agak akhirnya sekalian ini boleh diungkapkannya jadi gua pun gak tau siapa yang mafia siapa yang masyarakat biasa jadi gua pun harus berusaha untuk mendebak nih oke wuih keren hahaha sampe ngecek disitu masa fokal mic producernya gimana sih ini kan lagi cari lagi cari clue ya malah sempat-sempatnya nge-mill oh gua bakal sampe lupa ini guys makan guys saking gua seriusnya nonton ini oke yuk kita sambil ngunyah ya guys ya buat kalian semua silahkan ambil makan kalian atau kopi atau apapun itu kita ngunyah bareng itu cuma fokus bencar wow semuanya harus belajar menurutmu temen2 terseret temen2 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 oh iya elah ngeprank dia mereka harus pintar-pintar acting nih biar gak ketahuan oh oh aduh bagian yang agak sedikit mencurigakan nih nah kan agak mencurigakan nih bagian disini mungkin disini clue nya oh saya menarikkan bagian-bagian sampah nyet banget loh semua kayak saling mencurigai ini games tuh kayak bisa bikin merusak pertemanan so guys bisa bikin berantem loh game ini sebenernya saya masih mencari oh 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 oke gingkali banget lagi oh 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 bener cari ruangan kosong yang ada kameranya pasti disitu tuh kan pasti ada reason mengapa mereka tahu kamera disitu bener katanya itu strategi yang bagus cari tempat yang ada kameranya hobi banget hobi banget ngoprek ngoprek tong sampah loh suka banget ngorek tong sampah deh wah gila ini tempatnya luas loh jadi susah banget kira-kira dimana guys kira-kira guys iya sih bagian sini emang mencurigakan loh kayak bagian ini spot itu kayak mencurigakan banget sih oh dapat oh 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 ya iya 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 wuuh iya 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 ini kronya hebat sih penyembunyikannya oh oh iya 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 oh itu dia yang gue belum paham ini yang menyembunyikannya mafianya atau krunya ini karena masih belum dikasih tau siapa mafianya siapa masyarakat biasanya ada yang udah menyerah oh 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 apa ini udah pede banget Hai betul mungkin mungkin ada yang udah dapat tapi dia pura-pura nggak tahu atau problem ketemu bisa guys mungkin ada udah dapat guys mungkin tapi dia acting problem ketemu ada yang ada yang堆 ada yang ada yang ada yang ada yang bisa dikasih ada yang kita dapat dikasih tapi tapi tidak dikasihnya ada yang cuma ada yang dulu ada yang ada yang digun ada yang ada yang terlalu Habis waktu Menurut gua sih tebakan gua nih guys ya Mungkin bener mungkin salah Kalo tebakan gua mungkin udah ada yang dapet sih guys Tapi dia pura-pura menyembunyikan Karena dia yang ketemu mafia Jadi karena dia mafia Dia pura-pura diam gitu Entahlah gua juga masih Nebak-nebak guys Nah sekarang semuanya kayak lagi Saling menuduh Saling menyalahkan semuanya Ini yang part seru karena mereka kayak Saling-saling Menuduh guys Ini yang part yang bikin rusak pertemanan Oh 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 Oh, okei? Jun Buk CAREN Aku akan berumbz Aku akan melakukanafter Aku nggak boleh pada Aku bahkan vale Aku harus berumbz Oh Oh sangat musimkan siapakah yang akan tersingkirkan oke siapakah yang paling banyak oke udah harus voting jadi tadi jadi kayak masyarakat biasa yang tak bersalah jadi kayak dikeluarkan jadi June tereliminasi ya kita lihat siapakah mafianya siapakah penggian ati grup ini oke disini mereka buka karakter mereka oh jadi Joshua adalah masyarakat dan juga dokter di game ini jadi dia bisa menyelamatkan orang yang udah ter eliminasi oke 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 menarik saya mau pilih oke siapakah pilihnya oke 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 obviamente dia jajnase sautnya sepul yang paling bagus bahwa kalau di bawah kita nak tukang kita semua menggunakan sepulitulkan seperti yang kembali kita? kita juga sudah membuat yang membuatnya ada yang terangg return? tempat ini untuk menumbuh ada yang teranggit banget hahaha ayo menegangkan waktu sudah mepet oh 9 8 ah oke habis waktu oke minggu dengan sengkuan kayak lagi membuat sebuah plan ini oke minggu dengan sengkuan kayak lagi oke oh ini nih mereka ada beberapa yang udah mulai berkomplotan nih guys jadi kayak semakin suruh nih guys bisa mereka saling membohongi atau saling berkhianat nah ini dia atau pun bisa juga mereka jujur oke Joshua kan dokter dia menyelamatkan sengkuan ya oke dia save sengkuan dan dia polisi ternyata oke berarti wu si bukan berarti joshua dan juga wu si aman bukan mafia gue jadi pengen nyatet loh guys biar gue ikutan hafal biar gue juga ikut ikut menilai siapa yang jahat siapa yang masyarakat biasa tuh mereka kayak udah mulai saling berkomplotan guys membuat strategi dan sering bekerjasama ini ini seru sih guys kan kalau lagi rame rame guys dengan teman teman main game sih ini seru guys werewolf ini antara dua bikin kalian jadi tambah akar pada teman kalian atau bikin kalian jadi berantem dengan teman kalian antara dua itu aja kuul 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 besok pozor kuul 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 Kita coba belakang yang dia cek. Bagaimana itu? Kemenang. Wow! Kemenang. Gue harap mereka melakukan hal yang benar Gue harap Karena gue pun masih agak buntu guys Gue juga sama seperti mereka yang ngebak-ngebak juga Niat banget Niat banget Niat banget Ini minum habun ini? Ini tidak Itu tidak Itu tidak 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 Udah Tidak 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 dan dek-dekan juga ikutan ingin menuduh-nuduh mereka siapa yang gini mafia, siapa yang orang baiknya keren banget gue gak sabar pengen lagi lanjut ke yang keempat, yang part duanya untuk kalian semua para kira-kira silahkan subscribe gue memberikan semua hal tentang siap-siap lainnya juga komen di bawah, kalau kalian memberikan tentang mereka dan gue akan coba teruskan semuanya, oke? so, see you di reaction go see yang selanjutnya bye-bye